Pemirsa Nasa Tercinta di seluruh Nusantara Pada kesempatan ini, tim Nasa berada di sebuah hamparan cabai Desa Sukamaju, Kecamatan Binduang, Kabupaten Tatapin, Rantau, Provinsi Kalimantan Selatan Untuk lebih jelasnya, mari kita bincang-bincang dengan Bapak Kabni, pemilik tanaman cabai ini Luasnya berapa kira-kira Pak? Ada 6.000 meter Jumlah tanamannya berapa ini Pak? 6.000an 6.000 Kemudian untuk jenisnya apa Pak ini, tanaman cabai ini? Hot chili Sekarang umur berapa ini Pak? Sekitar 65 65 hari Dalam budaya tanaman cabai ini Pak, Bapak menggunakan produk Nasa apa saja Pak? Ya pakai hormon, Bernasa, AIM-BOC B-O-C Nasa ya Menggunakan Nasa sudah berapa lama Pak? Sejak awal saat olah-lahan atau sudah setelah cabai ini tumbuh? Setelah cabai ini tumbuh Umur berapa kira-kira Pak? Umur 15 hari Awal Bapak menggunakan ini produk apa Pak? Produk Super Nasa Super Nasa, itu digunakan pada umur berapa tanaman Bapak? 15 hari Super Nasa dicampur dengan MPK, lalu dipupokan dengan disairkan Kemudian diberikan per pohon Nah untuk hormon dan POC Nasa ini Bapak gunakan, itu pada umur berapa saja setelah tanaman Pak? Umur 30 hari 15 hari kemudian Berarti umur 45 hari Kemudian 60 hari Jadi Bapak sudah menggunakan 3 kali ya untuk penyemprotan ya Bapak sudah menghabiskan seberapa botol Pak? Super Nasa nya? Super Nasa nya 1 botol Super Nasa 1 botol, kemudian untuk produk POC Nasa dan hormon ya Pak ya Itu sudah habis berapa botol Pak? Habis 3 pasang 3 pasang Setelah Bapak menggunakan produk-produk dari Nasa ini Pak, kira-kira apa yang Bapak rasakan dari pertumbuhan tanaman cabai milik Bapak ini Pak? Yang kurasakan senang Bang, kelihatannya subur, buahnya bagus, daunnya hijau Kalau Bapak bandingkan dengan dulu, sebelum menggunakan produk Nasa, ini ada bedanya tidak Pak? Sangat jauh Bang bedanya Dari daunnya bagaimana? Dari daunnya bagus, buahnya panjang, bagus, ya itu lah Dari bunganya? Bunganya cukup lebat Tidak ada mengalami kerontokan Tidak ada mengalami kerontokan Kemudian dari serangan hama penyakit Pak, kira-kira ada serangan hama penyakit di sini? Kalau serangan hama penyakit itu ya kurang Bang Kurang ya? Daripada sebelum pakai Nasa Ini hampir setiap ruas ini mengeluarkan buah Bunganya ini hampir setiap ruas menghasilkan bunga dan buah jadi Ini hanya menghabiskan tiga POC Nasa, tiga hormonik dan Supernosa satu botol Itu pun sudah umur 15 hari Setelah tanam Sebelum pakai Nasa, habiskan buah, sekali buah, 5 sat 5 sat ya, sekali buah, ya Sedangkan Bapak dalam serang budidaya itu buah sampai dua kali Itu apa saja buahnya Pak? Kita SP, MBK, KDL, dan CTA Itu sudah campuran begitu ya Pak Kalau di total rupiah, itu sampai berapa ibu Pak? 1.562.500 Nah setelah menggunakan produk Nasa, dari produk Nasa-nya itu habis berapa Pak? 2.15 Minyanya itu habisnya 1.200.2500 1.200.2500 Jadi berapa seluruhan itu habisnya 1.417.500 Jadi masih ada selisih ya dengan sebelum menggunakan Nasa itu 1.562.500 Sekarang kita telah menggunakan Nasa dengan pengurangan Npk itu masih 1.400.15.500 Per pokok ini kalau kita taksir Pak? Ada keluar berapa kilo atau berapa on ini Pak? 1 kilo lebih 1 pohon ini ya? Berarti kalau di sini sekitar 6.000 pokok atau pohon Ini bisa berkisar antara 6 ton gitu Pak ya? 6 ton Kemudian kalau dibandingkan dengan dulu sebelum menggunakan produk Nasa ini 1 pokok itu menghasilkan berapa Pak? Berapa sampai? Enggak sampai 1 kilo 3.4, 7 ton ya? 7 ton setengah Jadi kalau setelah menggunakan Nasa ini sekitar 1 kilo per pohon Kalau dulu hanya 3.4 kilo per pohon Nah kalau boleh tahu Pak sekarang harga cabai ini berapa Pak? Kalau sekarang ini harga cabai 11.000 11.000 Insya Allah ini akan menghasilkan atau keluar sekitar 6 ton kali per kilo 11.000 rupiah Kali 6 ton ini berarti 66 juta rupiah Jadi ini adalah suatu keuntungan Pak ya Bapak kira-kira senang Pak ya dengan hasilnya Ada pesan dan kesan Pak Bapak setelah menggunakan produk Nasa ini Kira-kira dengan hasil seperti ini Bapak ingin memberikan atau membagikan ilmu atau pengalaman Bapak ini kepada seluruh petani di Nusantara ini Pak atau di Kalimantan Selatan ini? Silahkan Pak Mudah-mudahan ini saya sudah pakai Nasa ini Bapak kawan-kawan di Suka Maju ini supaya pakai Nasa semua Sebenarnya tentang pengalaman beliau setelah memperkenalkan Nasa di sini Setelah mengenalkan itu kan orang nyoba Semua nyoba Jadi kelihatan bagus saya juga merasa senang Harapan saya semua petani itu pakai Nasa supaya hasilnya meningkat bagus Demikian laporan dari Kalsal Reporter Sahria Riza dan Agus Hakim melaporkan Salam Nasa Nasa memang ok Selamat menikmati